Halo, Talavers! Mampus, tabungan aja belum cukup buat beli mobil second? Eh, ini mau dibatesin lagi. Kata Menko Maritim dan Investasi, percepatan transisi dari mobil-mobil bermesin konvensional menjadi mobil listrik harus disegerakan. Salah satu caranya adalah melakukan pembatasan terhadap penjualan mobil-mobil konvensional. Tapi gimana jadinya kalau misal angan-angan itu berlaku dan kita cuma bisa ngeliat mobil-mobil listrik di jalan? Hmm, ada bagusnya, ada enggaknya juga sih. Tapi kenapa hal ini bisa ujuk-ujuk diterapkan di negeri kita? Bukannya belakangan penjualan mobil listrik udah menjanji, kan ya? Yap, charging station dan persebarannya belum merata adalah jawabannya. Gini, enggak usah charging station dulu deh. SPBU aja yang udah pada dibangun dari jaman prakemerdekaan, sampai sekarang masih ada wilayah-wilayah yang belum terjama sama distribusinya. Tahu sendiri kan, total luas daratan Indonesia itu sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Bukan hal yang mudah buat naro charging station satu persatu dari Sabang sampai Merauke. Apalagi biaya buat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU itu bukan duit sedikit. Minimal butuh 400 jutaan rupiah untuk membangun fasilitas pengisian listrik ini. Itu pun belum termasuk lahan. Memang kabarnya, PLN bakal mengikuti skema yang sekarang dijalankan oleh Pertamina, yaitu membuka kemitraan bagi publik yang ingin membuka SPKLU sendiri. Nah, ini bisa menjadi solusi yang bakal mempercepat pembangunan daripada nungguin kucuran dana super gede dari PLN buat bikin sendiri stasiun ini. Tapi, berhubung populasi mobil listrik masih jarang banget, tentu menarik minat para pengusaha buat jadi mitra pendirian SPKLU bukan hal yang mudah. Biarpun itu rasio keuntungannya lumayan banget, tapi kan yang datang ngisi masih sedikit. Otomatis profitnya juga belum sebanyak yang dikira dong. Eits, tapi jangan buru-buru nyalahin si A atau si B tentang ini. Soalnya, yang bikin situasi kayak gitu adalah demand terhadap mobil listrik yang sama sekali belum bisa nyaingin mobil-mobil yang masih bergantung sama bahan bakar fosil. Iya, iya, belakangan memang lagi hype banget promosi jor-joran mobil listrik di sosial media. Tapi, itu nggak serta-merta bisa diambil patokan buat menaksir segede apa penjualan mobil listrik di sini. Ingat, mobil ini, ini, dan ini nggak perlu promosi semasif itu di dunia maya, tapi tetap aja bakal laku. Atau mungkin orang yang suka kepengen sama niat buat beli mobil listrik itu ada banyak, tapi yang kepentok sama budget juga nggak kalah banyak. Toh, harga mobil-mobil listrik sebelumnya ada di kisaran 700 jutaan ke atas. Belakangan, baru muncul spesies satu ini yang mengebrak dengan bandrol cuma start dari 238 juta rupiah. Oh iya, ini kita ngomongin mobil yang dijual sama APM resmi ya, yang cuma seolah-olah mobil dan beli digrosir dari Alibaba itu, kita nggak rekomen berhubung unsur safety-nya. Nah, bandingin sama mobil-mobil bermesin-bensin yang paling murah cuma 110 jutaan. Belum ditambah sama opsi-opsi mobil second yang lebih murah dari sepeda motor. Perlu digarisbawahi, kalau ini satu hal yang nggak bisa dipaksakan. Keadaan ekonomi masyarakat di negeri kita ini timpang banget antara si kaya dan si miskin. So, memaksakan EV di masa sekarang tanpa dibarengi perbaikan fasilitas transportasi publik, tentu bukan hal yang bijak kan? Apalagi biar kata kita ini orang yang berduit dan berniat hijrah ke EV, tapi kalau modelnya kita nggak seret, kan nggak bisa dipaksain. Selera merupakan sesuatu yang subjektif. Mau orang bilang mobil listrik itu futuristis lah, ganteng lah, dari masa depan lah, tapi kalau dari kita yang nggak suka, susah buat ngebalikin hati. Terlebih lagi, opsi yang dipilih di kategori EV itu jauh lebih sedikit dibanding mobil-mobil internal combustion. Mau kita jabarin satu-satu? Oke, di segmen microcar ada Wooling Air EV yang merupakan line-up termurah sampai video ini dibuat. Next, ada Nissan Leaf yang jadi termurah kedua. Dulunya sih ada Hyundai Ioniq Leaf Bag yang direntang harga segini, tapi pas kita nengok ke website resmi Hyundai, model tersebut udah nggak dijual lagi. Beda sama Kona EV yang masih dijual hingga saat ini menemani Ioniq 5 yang ganteng itu, kemahalan. Di bawah itu sayangnya cuma ada Glora E yang kelasnya buat mobil komersil. Yang lebih mahal ada kok, ada Lexus UX300i yang harganya udah di atas 1 miliar rupiah. Masih kurang mahal, terakhir masih ada Porsche Taycan yang tipe paling rendah aja udah tembus 2,8 miliar rupiah. Udah itu aja, kalau kamu bilang masih ada Tesla dan lain-lain, sabar, itu dagangan importir umum. Itu pun nggak bisa pas di stoknya ada apa nggak. Tapi kita juga ngarep sih kalau pilihan EV makin beragam dan makin murah tentunya. Soalnya kalau EV sudah mendominasi jalan-jalan Indonesia, pasti kualitas udara di sekitar kita bakal meningkat secara signifikan. Dilansir dari Kompas, Jakarta menduduki urutan pertama daerah dengan kualitas udara paling buruk di dunia pada Juni 2022. Tentu polusi tersebut sebagian besar disumbang sama kendaraan-kendaraan yang beredar di ibu kota. Mau buktinya, nih ada yang nangkep pas kondisi trafik lagi normal dibandingin sama pas hari lebaran yang notabene-nya sebagian besar ninggalin kota. Jauh banget kan bedanya? Kabut-kabut yang nutupin langit itu berasal dari sisa pembakaran BBM dari kendaraan yang lalu lalang. Nah, kalau EV kan udah nggak ada tuh hasil pembuangan yang beracun. Walaupun untuk ngehasilin listrik buat ngecharge mobilnya rata-rata masih ngandelin batu bara dan minyak diesel, ya minimal kita bisa ngurangin penggunaan bahan bakar fosil buat si mobil secara langsung. Itu artinya beban pemerintah juga bakal makin ringan. Loh, kok bisa? Ya iya, turunnya konsumsi BBM bakal mengakibatkan turunnya anggaran subsidi yang selama ini menyentuh ratusan triliun rupiah. Meringankan beban subsidi di bidang energi khususnya BBM, harusnya sih bisa bikin dana tersebut dipake buat kesejahteraan rakyat di sektor lain, pendidikan dan kesehatan misalnya. Iya kan? Tapi meskipun banyak pro dan kontra, kita sih tetep excited buat nunggu era EV masuk ke Indonesia. Namun, satu hal yang nggak kalah pentingnya, ya jelas soal gimana benerin infrastruktur transportasi masal. Biar ngehemat juga kan sekalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.